Horas Salam Reformanda Masihah Holongan Yesus Kristus, Ido Raja, Bina Bangkit, Mi Amanah, Manggong Bomi Sasudin, Manggong Bomi Sasudin, Jalan dasa hajol maun, Tuhibana domar Tuhan, Parhatopoto Nabi, Parhatopoto Nabi. Hakka suruh-suruh anna, kumali yang habangsana, pasang apon rajai, pasang apon rajai. Nadi kijang warhu waso, harjaon nadikano, mengoloi patik naik, mengoloi patik naik. Shalom, amang dan inang dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini 13 Mei 2022 terambil dari Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalah dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Seorang anak yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan menemukan seekor anak singa yang diperkirakan baru saja dilahirkan namun ditinggalkan begitu saja oleh induknya tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Anak itu merawat anak singa tersebut dengan baik. Setiap hari ia memerimakan dan bermain-main dengan anak singa yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu, sang anak singa telah bertumbuh menjadi seekor singa yang kuat dan gagah perkasa. Suatu hari ketika sang anak yang juga telah bertumbuh menjadi seorang pemuda dan singanya berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada seekor ular berpisah yang sangat besar menyerang sang anak dari atas daan pohon. Dengan sigap sang singa berbalik menyerang ular tersebut, lalu terjadilah pertarungan sengit antara sang singa dengan ular. Sampai akhirnya sang singa memenangkan pertarungan dan pemuda itu berhasil diselamatkan. Anak singa yang dulunya lemah tak berdaya, sekarang berubah menjadi seekor singa yang menjadi pembela, bahkan pelindung bagi pemuda itu. Saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya, Yesus lahir di kandang yang hina, sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, serta menghukum iblis serta para pengikutnya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari hal ini, maka kita akan hidup di dalam merasa hormat kepada Tuhan. Dia bukan saja sang juru selamat, tetapi juga hakim dan raja. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita, dan dia yang berhak untuk menentukan upah yang kita terima. Itu sebabnya mari kita terus menjaga hidup kita seteruk dengan firmannya. Sehingga saat kedatangannya yang kedua nanti, kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang sesukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan. Terima kasih telah menonton!